Untuk di wilayah kami, untuk mendapatkan ongkok ini sangat mudah. Dan harganya juga masih sangat terjangkau. Jadi kita bisa datang langsung ke pabrik, itu tidak melewati lagi peragenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sahabat jaya dengan saya, Yanto dari Jayabang. Kebetulan malam ini saya baru saja pulang dari pabrik pengolahan tapioca, pengolahan singkong. Untuk kita beli ongkoknya. Karena persediaan ongkok di tempat kami itu sudah habis dari kemarin sebenarnya. Cuman karena aktivitas kami yang sangat padat, jadi baru tempat hari ini. Tengaja kami ngambil di malam hari. Yang pertama, kita enak di jalannya. Yang kedua, kita juga tidak menyita waktu aktivitas siang hari. Mohon maaf saya tidak bisa memvideokan saat kita berangkat tadi. Dikarenakan yang pertama kita malam hari, tidak seberapa jelas. Dan yang kedua, kebetulan di sini tadi cuacanya juga lumayan jelas tudanya. Jadi memang tidak bisa untuk memvideokan. Untuk di wilayah kami, untuk mendapatkan ongkok ini sangat mudah. Dan harganya juga masih sangat terjangkau. Jadi kita bisa datang langsung ke pabrik. Itu tidak melewati lagi peragenan. Jadi kita datang ke pabrik itu tinggal masuk. Kita ngomong saja sama sapamnya. Dan nanti kita akan dituntun sama sapamnya. Untuk menuju ke timbangan. Jadi mobil kita kosong itu ditimbang dulu. Berat mobilnya berapa. Nah setelah selesai penimbangan mobil kosong itu tadi. Itu kita akan langsung diarahkan ke bagian pengisian. Nah disitu kita kira-kira saja. Kita mau ngisi itu berapa ton. Apa satu ton, dua ton. Bahkan kalau memang mobilnya itu kuat. Kita bisa bawa sampai tiga ton. Cuma kebiasaan kami kalau mobil kecil seperti ini. Kita paling bawa dua ton. Maksimal di dua ton setengah. Nah seperti yang di belakang saya ini. Ini bobor dua ton setengah. Lebih sedikit. Nah setelah kita isi. Dan kita merasa sudah cukup yang mau kita bawa. Itu nanti kita akan diarahkan lagi ke bagian timbangan yang saat kita kosong tadi. Nah jadi tadi itu ditimbang dalam keadaan kosong. Nah setelah diisi itu ditimbang. Dalam posisi memang sudah muatan. Nah setelah ditimbang itu. Kita proses pembayaran. Jadi sangat mudah. Kasirnya pun dekat dengan lokasi timbangan. Nah kalau di tempat kami. Satu kilonya dihargai 250 dari pabrik. Mohon maaf 240. Nah setelah ditimbang. Baru kita bawa pulang. Nah setelah di rumah seperti ini. Kita langsung kita awetkan. Maksudnya langsung kita simpan. Kalau yang kita punya tong banyak. Itu kita bisa pakai tong yang besar. Cuman kalau kita untuk menghemat wadah. Kita tetap menggunakan plastik yang biasa kita pakai untuk silase. Jadi kalau 2 ton setengah mungkin cukup dengan 4 plastik besar itu. Itu sudah cukup. Nah onggok ini bisa berubah warna. Untuk 2 hari atau 3 hari tidak segera kita simpan itu sudah berubah warna. Dan kalau sudah berubah warna seperti itu akan berlendir. Tentunya ternak kurang seberapa suka untuk melahapnya. Maka dari itu kalau setiap onggok baru datang seperti ini. Kita pasti cepat untuk langsung kita simpan. Kalau memang kita ada tempatnya luas. Itu akan lebih baik dijemur sebenarnya. Untuk ternak itu lebih suka makan yang kering. Kalau kita tidak ada tempat. Yang pertama tidak ada tempat. Yang kedua waktunya juga memang tidak memenuhi. Untuk kita bisa menjemur. Makanya dari sini langsung kita simpan langsung ke plastik atau tong. Jadi kita saat mau ngasih makan ke kambing. Atau besok kita mau olah menjadi pakan complete feed. Itu kita ambil dari dalam plastik masih berbentuk onggok yang segar. Belum berubah warna atau juga berlendir. Nah ini kita tunjukkan sahabat jaya. Tekstur kalau kita baru ambil dari pabrik itu seperti ini. Karena ini disana sudah dicepet. Jadi ini basah tidak basah. Kering tidak kering. Mamel. Jadi masih biur kayak gini. Cuma kalau diremas. Digenggam seperti ini. Ini masih ada airnya. Masih keluar air. Makanya kalau tidak disimpan cepat-cepat. Ini benar-benar besok ini sudah agak sedikit menguning. Dan juga berlendir karena airnya ini. Di sini langsung saja kita akan lakukan proses penyimpanan. Dan saya tidak bisa lakukan sendiri. Di sini saya minta tolong salah satu teman terbaik kami yang ada di lingkungan sini. Yaitu Mas Jandra. Terima kasih. 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 Ini sengaja tidak seberapa kita padatkan sahabat daya. Kalau seharusnya memang harus padat. Cuma karena kita itu nyimpannya tidak jangka lama. Mungkin besok atau lusaha ini sudah mulai kita sebagian kita bongkar lagi. Untuk kita proses menjadi pakan komplit. Jadi kita tidak seberapa padatkan. Kalau memang mau disimpan dalam jangka lama ya memang harus padat. padat dan benar-benar kedap. Kalau mau disimpan jangka lama ini kuat untuk 5 bulan, 6 bulan ini kuat. Sarannya tidak terlalu sering dibuka. Dan kondisi plastiknya ini tidak bocor. Kalau kambing kami memang sudah terbiasa untuk makan seperti ini. Jadi ini sebenarnya tanpa diolah pun begini langsung kita berikan pada ternak. Dia sudah suka dan dia sudah mau untuk melahapnya. Cuma kan kandungan nutrisinya disini tidak lengkap. Kalau untuk mencukupi yang ternak butuhkan. Makanya tetap kita tambahkan dengan tambahan seperti dedek, seperti ampas tahu, dan juga hijauan. Tetap kita campur biar nutrisinya lengkap. kandungan yang dibutuhkan ternak itu bisa tercukupi. Ini sangat padat sahabat jaya. Karena ini tadi muatannya lumayan banyak. Ini 2 ton setengah lebih. Jadi kalau tidak dipadatkan terlalu tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita simpan di plastik dulu. Untuk bisa kita lanjutkan besok untuk kita olah. Atau kita jadikan complete feed. Ataupun kita simpan dulu. Dan ini sengaja kita sisakan. Ini besok rencananya mau kita jemur. Untuk kita berikan ke ternak dalam bentuk pakan kering. Nah tentu masih kita olah dengan campuran-campuran bahan-bahan yang lain. Untuk melengkapi nutrisinya. Dan ini onggok segini, ini kurang lebih bisa mencukupi pakan ternak kami kurang lebih satu bulan atau satu bulan setengah. Karena dalam pemberian pakan kami tidak melulu onggok saja. Masih ada hijauan. Jadi 50% itu pakan olahan onggok ini. Yang 50% masih kita kasih hijauan. Dan ini besok mau kita olah. Menjadi apa? Untuk apa? Konsentrat atau pakan complete feed. Atau juga mau kita simpan dulu. Besok kita review dalam video tersendiri. Karena ini sudah cukup lelah. Kita sudah, kayaknya sudah habis tenaganya. Jadi ini kita lanjutkan besok. Dan saya rasa cukup sampai disini dulu video kami. Kita lanjut ke video-video berikutnya. Dalam pengolahan onggok ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.